Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Upscape sekalian Saya Yaumil Fajri, Tutor Upscape Indonesia Bagaimana kabarnya sahabat Upscape sekalian? Semoga sehat selalu ya Nah pada kesempatan kali ini Yaumil akan membahas beberapa diagnosis yang kita himpun di pertemuan ke-25 Di antaranya ada diagnosis diare Diagnosis kekurangan volume cairan Diagnosis risiko shock Risiko perdarahan Dan juga diagnosis ketidakstabilan kadar glukosa darah Nah untuk tidak memperpanjang lagi Langsung saja kita masuk pada video pembelajarannya Baik sahabat Upscape sekalian Sekarang kita masuk pada materi berikutnya Diagnosis kita yang kelima Yang berkaitan dengan ketidakstabilan kadar gula darah Nah ini adalah diagnosis keperawatan yang paling gampang Untuk ditegakkan sahabat Upscape sekalian ya Karena tanda dan gejala atau data mayor diangkatkannya diagnosis Itu gampang sekali untuk diingat Ya Secara simpelnya kita cukup mengingat ini Sahabat Upscape sekalian Adanya masalah dengan hiperglykemia Atau hipoglykemia Ya Hiperglykemia dimana kadar glukosa dalam darah itu meningkat Ya dimana kalau diambil standarnya itu Jikalau nilai glukosa darah lebih dari 200 mg per desiliter Begitupun juga dengan kondisi hipoglykemia Kondisi sebaliknya ya dari hiperglykemia Kalau tadi hiper kelebihan Kalau hipo kekurangan Kadar glukosa di dalam darah Dimana nilainya itu adalah kurang dari 70 mg per desiliter Ya Nah dari dua data ini sebenarnya sudah menguatkan nih sahabat Upscape Namun ada data mayor lainnya Yang juga bisa dijadikan acuan untuk mengangkatkannya diagnosis ini Seperti kondisi mengantuk Kondisi lelah atau lesu Bahkan adanya kadar glukosa darah atau urin yang meningkat atau menurun Sahabat Upscape sekalian Jadi demikian sahabat Upscape sekalian Data mayor-data mayor atau data penguat diangkatkannya diagnosis kita Yang kelima yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di contoh pembahasan soalnya Baik sahabat Upscape sekalian Sekarang kita masuk pada soal yang kelima Seorang laki-laki 47 tahun dirawat di rumah sakit dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 Hasil pengkajian pasien mengeluh lemah dan lesu Pusing dan penglihatan berpunang Terdapat luka gangren pada jempol kaki kanan Gula darah sewaktunya 65 mg per desiliter Apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada pasien? Nah sahabat Upscape sekalian Ini udah jelas sekali nih sahabat Upscape Mengarah pada diagnosis yang identik dengan permasalahan gula darah Yang kita sebut dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah Disini kita udah dipertegas di awal dengan pasien riwayat diabetes mellitus tipe 2 Terus kemudian pasien disini kita lihat lagi Terdapat luka gangren pada jempol kaki kanannya Dimana ini adalah kondisi adanya permasalahan mikroangiopati Yang terjadi pada area perifernya pasien ya Adanya gangren pada jempol kaki kanan pasien Dan kemudian nilai gula darah sewaktunya juga 65 mg per desiliter Yang mengindikasikan ini adanya permasalahan yang kita sebut dengan hipoglikemia Jadi dari data ini jelas sahabat Upscape bisa kita simpulkan dengan tegas Diagnosis yang tepat itu adalah Opsi C ketidakstabilan kadar glukosa darah Demikianlah video pembelajaran kita kali ini Terima kasih sahabat Upscape yang telah menonton video pembelajaran ini sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan tonton terus video pembelajaran di Youtube channel Upscape Indonesia Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe